Senin pagi G3, kawasan pelabuhan Pelindo 4 Sorong dipalang oleh buruh pelabuhan. Para tenaga kerja bongkar muat Mogok Masal memprotes kebijakan Kementerian Perhubungan tentang pembentukan badan hukum lain untuk mengelola bongkar muat pelabuhan. Akibat aksi protes ini, kegiatan bongkar muat barang lumpuh. Selama ini pekerja sudah nyaman dengan kooperasi khusus dan tidak butuh kehadiran Pelindo. Tidak menghubungkan tetapi membunuh tenaga kerja yang ada. Sebab secara rin, secara fakta di lapangan bahwa kooperasi yang ada sudah mendukung 700 tenaga orang. Kalau dikali di tiga, itu sudah ribuan orang yang ada. Sementara itu kondisi serupa juga terjadi di Ambon. Ribuan buruh kooperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Ambon Mogok Masal. Aktivitas bongkar muat juga lumpuh. Rencana pengambil alihan aktivitas pelabuhan oleh Pelindo ditolak para pekerja. Sebab secara itu bisa mengancam para pekerja kehilangan pekerjaan. Isu penguasaan pelabuhan oleh Pelindo ini dibantah oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurutnya Pelindo akan mengelola dalam jangka waktu tertentu saja dan tidak akan memiliki. Cara ini pun dinilai bisa menguntungkan para pekerja maupun pemerintah. Jadi PPP adalah suatu kerjasama tertentu, waktu tertentu, fungsi tertentu dengan mendapatkan manfaat ekonomis maksimal mungkin tanpa mengalihkan hak daripada ruang tersebut. Aksi unjuk rasa pekerja TKBM di 97 pelabuhan di Indonesia memanas. Aksi ini dipicu akibat rencana pemerintah merevisi SKB Menakertrans, kooperasi dan perhubungan yang menjadi dasar pengelolaan TKBM.